Pesona Ustadz Tampan, Bab 36, Lipsticku Jadi Berantakan Mas, kenapa kamu malah tidur sih, kalau mau tidur sana di atas kasur saja? Kenapa malah tidur di sini sih, nanti malah sakit badan kamu tidur di lantai, Sierra menepuk-nepuk pipi suaminya yang ada di depannya, Rizal tidak begeming, matanya masih tertutup saat Sierra mencoba membangunkan dirinya. Bagaimana sih, mau mesra-mesraan saja susah, umpat Rizal di dalam hatinya, dia sebenarnya hanya pura-pura tidur saja, demi dekat-dekat dengan istrinya, dia hanya ingin menikmati waktu bersama dengan istrinya. Mas, bangun! Aku mau cuci pakaian dan spray dulu, lihat saja, itu spray penuh sama darah, kamu kalau mau tidur di kamar lain sana, malu mas kalau tiba-tiba ada yang masuk, itu spray masih ada darahnya. Ucap Sierra tidak sabaran, dia memegang kepala suaminya untuk segera bangun dari pangkuannya. Gak usah mikirin itu, nanti aku yang cuci tidak apa-apa, ini malam pertama kita loh, masa udah berakhir begitu saja gitu, setidaknya kita berdua-duaan dulu. Romantis-romantisan sayang, elak Rizal dengan mata yang masih terpejam. Sierra semakin kencang menepuk-nepuk pipi suaminya, karena ternyata Rizal tidak tidur. Apanya yang malam pertama? Kamu tidak lihat mas, itu di luar sudah keluar matahari loh, itu berarti sudah ganti hari. Ada-ada kamu mas, jawab Sierra dengan suara yang nyaringnya di depan telinga Rizal. Seketika pria itu langsung membuka matanya dan duduk, Rizal menatap wajah istrinya dengan penuh keheranan. Setidaknya hari ini saja, kita leha-leha saja di kamar sayang, aku ingin menghabiskan banyak waktu bersama kamu. Jangan bawel-bawel jadi istri yah, protes Rizal. Sierra hanya memanyunkan tubuhnya meledek Rizal. Leha-leha di kamar, terus mau makan apa kalau hanya di kamar saja, sahut Sierra dengan wajah garangnya. Makankan ada pembantu di rumah yang masakin, bersih-bersih rumah juga ada pembantu, terus apa yang kamu pikirkan lagi? Aku harus kuliah mas, masa iya? Hanya gara-gara malam pertama aku bolos kuliah gitu. Dari mana ceritanya begitu? Yang ada aku nanti tidak lulus-lulus kuliah lagi. Rizal menelan salifanya, dia lupa istrinya masih kuliah. Ya libur satu hari saja mah tidak apa-apa dong, dosennya juga pasti ngerti sama pengantin baru. Hehehe, seru Rizal masih mencoba membuju istrinya. Mana bisa begitu mas, aku kemarin sudah kebanyakan libur. Pas persidangan kamu aku tidak masuk kuliah juga, sayang kalau hari ini aku melewatkan kuliah lagi. Sambil bicara tangan Sierra cekatan membereskan kamarnya, sedangkan Rizal hanya duduk di sebuah sofa kecil, melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Hmm, baiklah, kamu tidak bisa dibantah, bisa panjang kali lebar jika bicara sama kamu, tapi jalan kamu masih kayak pinguin loh, nanti tidak malu dilihat sama yang lain. Ledek Rizal sambil menahan tawa. Masa sih, gak kelihatan ah, jangan mengada-ngada kamu mas, jawab Sierra sambil berdiri di depan cermin, memperhatikan cara jalannya sendiri. Lihat saja, bener kan, apalagi kalau dilihat dari belakang, kelihatan banget, hehehe, kalau dari depan emang gak kelihatan sih. Ah, bilang saja aku habis jatuh gitu, kalau ada yang nanya, hehehe, jawab Sierra dengan entengnya, Rizal hanya menghela nafas kasar, karena tidak bisa mencegah istrinya. Ya sudah, nanti aku antar kamu ke kampus, aku tungguin sekalian sampai kamu pulang di depan kampus. Sierra langsung mendelik melihat ke arah suaminya. Ngapain nungguin aku di kampus? Kamu benar-benar sudah berani bertemu masyarakat umum, mas. Aku bisa naik ojek sih, tidak masalah berangkat sendiri ke kampus juga. Sahut Sierra, dia menatap wajah suaminya dengan tatapan tidak yakin. Suaminya memang sudah meminta maaf, tapi pembencinya masih ada di mana-mana. Tidak menutup kemungkinan, akan ada yang mencelakainya tiba-tiba di luar. Semua harus dihadapi, tidak mungkin aku bersembunyi di rumah terus juga, dan aku harus bekerja. Kamu mau hidup tanpa nafkah dariku? Sierra langsung menggelengkan kepalanya. Tidak maulah, aku matreloh, setidaknya apa yang dibutuhkan harus ada. Hahaha, maaf ya mas. Tapi itu nyata. Manusia hidup tidak dengan cinta saja. Tapi harta juga butuh. Hehehe, tidak ada uang otak juga pasti mumet. Rizal menggelengkan kepalanya. Baru tahu kalau istrinya mata duitan. Apalagi aku ini seneng jajan mas. Jadi siap-siap aku banyak minta uang untuk jajan? Hahaha, Sierra tertawa sendiri tanpa rasa malu mengungkapkan sikap jeleknya. Apa setiap saat kamu akan tertawa begitu? Tanya Rizal heran. Dia mengeriitkan dahinya. Melihat Sierra yang dalam kondisi apapun selalu mencoba untuk bisa tertawa. Hidup itu hanya sekali mas. Tersenyum selagi masih bisa tersenyum, siapa yang tahu besok kita tidak bisa tersenyum lagi. Masa depan itu rahasia Allah, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Daripada wajah kamu, kebanyakan manyun dan marah-marah jadi cepat tua itu. Sierra melet-melet meledek suaminya. Rizal hanya menggigit bibir. Sekitar jam sembilan pagi Rizal sudah bersiap-siap. Begitu juga dengan Sierra. Dia sudah berdandan sederhana untuk pergi ke kampus. Mas setelah pulang kuliah, nanti antarkan aku ke pesantren tempat dulu aku tinggal ya mas. Aku ingin soan dan bertemu dengan mereka. Sudah lama tidak kesana. Mereka juga pasti khawatir dengan kejadian yang menimpa kamu mas. Lebih baik aku jelaskan kepada mereka secara langsung saja nanti, daripada aku jelaskan lewat telepon. Sierra berkata pelan. Baiklah, nanti berikan saja alamatnya. Aku belum pernah kesana sebelumnya, jawab Rizal. Keduanya sudah berada di parkiran. Rizal masuk lebih dulu. Sabuk pengamannya sudah diperbaiki. Ayo naik, duduk di depan. Tidak ada alasan lagi. Dan jangan digunting lagi. Duduk dengan manis sebentar saja. Sierra langsung tertawa. Mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Sudah berasa jadi seorang perusak saja istrinya itu. Itu baru sabuk pengaman yang aku gunting. Rumah kamu ini bisa aku runtuhin. Jika kamu macam-macam lagi, apalagi sampai kenal alkohol mabuk di luar lagi. Aku langsung tendang kamu ke jalanan mas, ucap Sierra dengan begitu bersemangat. Kamu seorang wanita atau seorang petinju sih. Benar-benar tidak ada elegan-eleganya. Kelihatan aslinya sekarang? Kemarin kemayu banget jadi istri yang baik dan solehah. Sekarang malah bar-bar, umpat Rizal dengan suara yang pelan. Sierra samar mendengar apa yang diucapkan oleh Rizal. Mana pernah aku kemayu? Hahaha, aku mah gajai mas. Memang begini aslinya. Kemarin hanya ingin membuat kamu terpesona saja sih sebenarnya. Jawab Sierra dengan jujurnya. Rizal langsung menatap lekat wajah Sierra yang tidak berhenti bicara dengan cerewetnya. Justru aku menyukai kamu dan sikap kamu yang begini. Setidaknya aku punya mainan yang mengemaskan di rumah. Rizal memegang tangan Sierra dengan cepat dia mendaratkan ciuman di bibir istrinya. Di, mas lipstick aku jadi berantakan kan? Gara-gara kamu ini protes Sierra karena Rizal tiba-tiba menciumnya. Sengaja, biar bibir kamu tidak terlalu merah merona begitu. Hapus sedikit pakai tisu. Aku tidak mau orang lain melihat kecantikan kamu. Sahut Rizal sambil tersenyum, dia memegang bibirnya dengan tangan. Pria itu mulai menyalakan mobilnya, siap mengantarkan Sierra ke kampus. Sebuah rutinitas yang tidak biasa dia jalankan hari ini, biasanya pagi-pagi sekali dia sudah tidak ada di rumah, dan tengah malam dia baru pulang ke rumah juga. Mulai hari ini, aktivitas dia akan berubah 100%, karena kasusnya kemarin, beberapa televisi sudah mengakhiri kontraknya secara sepihak. Dan Rizal kini hanya memiliki penghasilan dari usaha yang dia rintis di rumah dan kantor kecilnya. Untuknya ini lebih nyaman, setidaknya dia memiliki banyak waktu bersama dengan keluarganya nanti. Aku kuliah dulu mas, kamu pulang saja dulu. Aku lama, ada dua mata kuliah hari ini, jadi bisa sampai 4 jam lebih di kampus. Belum lagi ngobrol, cipika-cipiki dengan teman-temanku, 6 jam lah aku di kampus hari ini. Hahaha, Sierra berceloteh menjelaskan apa yang akan dia lakukan hari ini di kampus. Rizal langsung manyun. Lama sekali di kampus, udah berasa mau pisah setahun. Sahutnya dengan helaan nafas yang tidak ada tenaganya. Makanya lebih baik kamu pulang lagi sana. Jangan aneh-aneh nungguin aku di sini. Di rumah kamu bisa tidur dengan tanpa gangguan. Sierra meraih tangan suaminya, menciumnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia keluar dari dalam mobil. Sierra, seru seorang pria memanggil Sierra dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Pria itu tersenyum mendekat ke arah wanita itu. Dari dalam mobil Rizal langsung mendelik, melihat adegan di depan matanya. Refleks pria itu membuka pintu mobil. Kemudian menarik kembali tubuh istrinya ke dalam mobil. Ada apa mas? Mengagetkan sekali. Tiba-tiba main tarik saja ke dalam mobil. Sakit tahu. Protes Sierra kepada suaminya. Berhenti tersenyum begitu keada orang lain. Aku tidak suka kamu senyum-senyum seperti itu dengan pria lain. Sierra menelan salifanya. Kali ini Rizal sedang tidak bergurau kepadanya. Sorot matanya begitu serius menatap wajahnya. Hingga membuat gadis itu seketika terdiam mematung. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.